Mupirsa dan hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke rangkaian penyerahan penghargaan yang pertama, kita simak sambutan dari Ketua Panitia Pengarah Penghargaan Ahmad Bakri, Bapak Anindya Novian Bakri. Kami persilahkan. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Maruf Amin, terima kasih Pak untuk kehadirannya. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Pak Yusuf Kala, terima kasih Pak. Dan tentunya seluruh menteri-menteri yang terhormat yang ada di dalam Kabinet Indonesia Maju. Dan di sini ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, yang baru saja terpilih menjadi Ketum Golkar. Selamat Pak. Dan juga di sini ada Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pak Rosan, yang baru saja dilantik. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Ariotejo. Selamat datang Pak. Dan tentu masih banyak lagi pemimpin-pemimpin di dalam Kabinet Indonesia Maju yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan di sini juga hadir yang kami sayangi tentunya, mulai dari Bapak saya tercinta, Pak Burisal Bakri. Bersama Paman dan Tante saya di sini komplit, terima kasih. Dan juga tentunya banyak sekali senior-senior, Pak Abdul Latif, Pak Aksa, Mahmud, terima kasih dan masih banyak lagi. Dan tentunya para pemimpin-pemimpin partai di sini saya lihat, institusi, media, lembaga, akademisi, segenap insan, kelompok usaha bakri tentunya. Dan sahabat-sahabat para hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah s.w.t. Hanya atas kaunianya kita semua dapat hadir di sini dengan sehat walafiat. Selanjutnya, pekenankanlah saya di acara Ahmad Bagri Award yang ke-20 yang telah dilakukan setiap tahunnya, kecuali waktu COVID kemarin, untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penerima penghargaan kali ini. Yaitu Pak Yusuf Wanandi, Pak Zawawi Imron, Bu Afiyanti Sumboja, Dokter Harapan, dan saya juga ingin memberi selamat kepada ilmuwan muda yang mendapat penghargaan khusus kali ini, yaitu Dokter Grand Prix Kaja. Terima kasih semuanya, karena kelima tokoh ini secara bersama-sama telah memberikan kontribusi positif dalam bidang ilmu dan pengabdian masing-masing, yaitu bidang pemikiran sosial, bidang seni dan budaya, khususnya sastra, bidang sains dan teknologi, serta bidang kesehatan. Mereka telah memperkaya kebudayaan Indonesia, bahwa Indonesia adalah Indonesia yang modern, dan juga memperdalam pandangan kita tentang sejarah kita sendiri. Mereka juga mengingatkan kita akan pentingnya sastra dan kepekaan perasaan manusia untuk menikmati keindahan di sekelilingnya, sambil tentu tak lupa membuka horizon atau horizon pengetahuan baru dalam berbagai kajian sains dan teknologi. Singkatnya, mereka adalah bukti. Bukti terbaik bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang sanggup bergerak maju dengan pikiran yang terbuka. Dengan itu pula, mereka memberi inspirasi bagi kaum muda untuk terus melihat kehidupan ini dengan penuh harapan dan optimisme. Saya lihat di depan saya banyak mahasiswa, mahasiswi juga dari Universitas Bakri yang katangan dong semua, luar biasa. Di atas juga banyak, mereka lah yang akan menjadi penurus bangsa Indonesia ke depan. Dan juga atas mandat yang diberikan Pak Jokowi melalui Pak Menpora, kebetulan saya baru balik dari Olimpiade. Alhamdulillah, setelah berjuang keras, kita mendapatkan dua medali emas dan juga satu perubu. Nah, saya ingat sekali, pesan belia mengatakan sangat sederhana, kibarkanlah bendera merah putih dan kumandangkanlah Indonesia Raya. Nah, saya lihat itulah yang dipegang teguh oleh setiap 29 atlet yang pergi dan hasilnya memang terlihat gotong royong. Ada cabang olahraga yang belum berhasil, tapi langsung disubstitusi oleh cabang olahraga yang lebih berhasil. Dalam hal ini, perunggu di badminton, emas di panjat tebing, dan juga emas di angkat besi. Itulah esensi daripada Indonesia. Gotong royong untuk mengibarkan merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya. Orang Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Bapak Wapres yang saya hormati. Acara kali ini, acara ke-20, dan seperti yang kami sampaikan bahwa ini dilakukan setiap tahunnya, dan memang arahan dari Pak Ical sebagai pendiri dilakukan sekitar 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita melihat bahwa bangsa yang merdeka, bukan saja bangsa yang bebas dari penjajahan, tapi bangsa yang bisa punya pemikiran dan perilaku yang tentu tidak kalah dengan negara lain. Dan disinilah pada hari ini ada 5 yang akan menerima penghargaan, dan ini 5 dari total sudah 86 yang kita berikan selama 20 tahun terakhir. Dan mudah-mudahan ini semua bisa terus memberikan inspirasi bagi tentunya kaulah muda yang ada di Indonesia. Bapak-bapak, Ibu-Ibu sekalian, tidak lupa kami juga ingin memberikan apresiasi dan kebanggaan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sukses mengadakan pemilu 2024 dengan damai dan terbuka. Dengan keberhasilan ini, Indonesia membuktikan sekali lagi bahwa kita adalah bangsa yang telah tumbuh matang, sebuah bangsa yang sanggup mengelola perbedaan secara bermartabat dan demokratis. Dalam waktu dekat, kita akan menyambut datangnya peralihan kepemimpinan secara damai dan terlembaga. Itulah esensi yang paling mendalam dalam sistem demokrasi. Kepada Presiden Joko Widodo dan Pak Wapres Maruf Amin, kita menyampaikan terima kasih yang mendalam. Mungkin bisa tepuk tangan Bapak Beliau di sini. Kepada Presiden Terpilih dan Pak Wakil Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih, Mas Gibran Raka Bumi Raka, Kita menyampaikan doa dan harapan semoga perjalanan Beliau berdua ke depan dalam memimpin bangsa dapat diberi rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Sebagai tambahan, barangkali kita juga perlu mengingatkan, terutama untuk generasi muda kita, bahwa kemajuan selalu bersandarkan pada pembentukan manusia yang utuh dan merdeka. Selain kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat digandrungi kaula muda, generasi muda kita juga perlu dilengkapi dengan perasaan simpati, serta kepekaan pada keindahan yang ada dalam kehidupan ini. Belajar dan meluntut ilmu adalah sangat penting, tetapi puisi, lagu, sastra, dan cinta adalah bagian daripada elemen kehidupan. Jadi inilah yang saya harapkan kaula muda Indonesia, penurus bangsa juga bisa menekankan hal ini. Sebagai penutup, sekian lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya malam perhagaan Ahmad Baki ke-20. Terima kasih kepada Pak Wapres, Maruf Amin Pak Wapres Yusuf Kala dan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa yang berkenan hadir di tengah kesibukan. Dan juga tentu terima kasih kepada para penerima yang berkenan. Semoga karya dan dedikasi mereka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia dalam menempuh hidup dan kehidupan di masa depan. Maju terus Indonesia, maju terus negeri tercinta, merdeka! Wa bilahi taufiq wa hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.